Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Talita Zebel Diahana Salsabila. Teman-teman, pernahkah kalian merasakan sakit perut akibat pelawai mencukupi tangan? Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman teman saya Nisa dengan judul Akibat pelawai mencukupi tangan. Hal itu hari minggu, Nisa sedang membantu ibu menanam buah di halaman. Dia memilih jajaran yang lewat di depan rumah dan memakannya tanpa mencukupi tangan. Setelah selesai dan bersantai dengan ibunya, tiba-tiba perut Nisa merasa sangat sakit. Aduh, perut Nisa sakit sekali, bu. Keluh Nisa, menangui buahnya kesakitan, ibu Nisa sangat panik. Ya Tuhan, kalau kamu bisa begini, Nisa cuci tangan tidak sebelum makan jajaran lagi? Tanya ibu. Tidak bu, Nisa tadi lupa. Aduh, bagaimana ini ya? Ayo kita periksa ke dokter Dimas saja Nisa, dokter keluarga kita. Ajak ibu. Mereka pun berlangkat ke tempat rakyat dokter Dimas. Sesampainya di sana, Nisa mencerita bahwa ia tadi lupa mencuci tangan sebelum makan. Ibu yang duduk di sebelah Nisa tidak sabar ingin meninggalkan penjelasan dari dokter Dimas. Bagaimana dengan keadaan saya, dokter? Tanya ibu Nisa. Penuk aduk ibu, terinfeksi beberapa ribu karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Ditambah dengan memakan makanan yang kurang bersih. Kata dokter Dimas. Oh, begitu ya dok, tapi bisa memang lalai mencuci tangan. Kata ibu Nisa. Lalu dokter Dimas melanjutkan penjelasannya. Menjaga kesehatan, sangat penting kita lakukan. Salah satu caranya dengan mencuci tangan dengan benar. Jelas dokter Dimas. Lalu bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, dokter? Tanya ibu Nisa, ibu ingin tahu. Pertama, mencuci tangan harus menggunakan sabun antiseptik. Dan kedua, harus memperhatikan enam lalu mencuci tangan. Yaitu, satu, tuang sabun antiseptik ke telapak tangan. Kemudian, usap dan gosok, kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, gosok juga kedua pemutar secara bergantian. Ketiga, gosok selang-selang jari hingga gesik. Keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keendam atau terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian, gosok perlahan. Jelas pak dokter. Dan jangan lupa, ada waktu penting loh untuk mencuci tangan. Di antaranya yaitu, sebelum dan sesudah makan, setelah daun di toilet, sewaktu mandi, setelah besi janggatuk, setelah memakai gadget, sebelum dan sesudah merawat orang sakit, setelah menyentuh sampah, dan setelah memisikan kotoran, ataupun mengganti pokok kanan. Jelas pak dokter. Nah, ini resep obat untuk Nisa. Cepat sembuh ya. Kata diperkibas menghadiri pembicaraan. Setelah kejadian itu, Nisa dan seluruh anggota keluarganya menerapkan kebiasaan mencuci tangan dengan benar. Mereka pun terbebas dari sakit perut dan penyakit lain, akibat lama ini mencuci tangan. Sekarang, mari kita menyanyi bersama. Ayo mencuci tangan dengan sakit anti-sakit. Memakai anak langkah di waktu-waktu penting. Nah, demikian lagi pengalaman Nisa tentang pentingnya mencuci tangan dengan benar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.